Jangan lupa klik tombol subscribe, nyalakan lonceng dan like videonya ya. Hebat! Kira-kira dia bisa sulap yang bagaimana ya? Apa yang dia sulap ya? Tolong begitu, kita kesana saja. Hah? Mereka datang? Iya, sepertinya begitu. Hehehe, teman-teman! Itu artinya masalah besar bagiku. Tadinya aku sedang menghibur tuan muda yang sedang tidak bersemangat. Tuan Pontaro, coba tepuk tambor ini satu kali dan ucapkan simsalabim. Simsalabim! Tuan Pontaro menyulap galaksi! Berhasil! Ini hanya gambaran yang disukainya, tapi aku tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Pontaro, apa benar kamu bisa sulap? Tentu saja bisa. Kalian juga bisa sulap dengan mengandalkan mainan yang ada di rumahku. Oh, aku harus bagaimana? Oh ya, tunjukkan sulapmu. Mimilin ingin lihat. Baiklah, aku akan menyulap Mimilin menjadi seorang putri. Harus cepat-cepat ku siapkan. Simsalabim! Wah! Wah! Sekarang, coba kamu berputar. Ya! Gawat! Baterainya habis! Sudah hilang! Aku baru saja bisa sulap, dan mungkin masih belum bisa lama-lama. Ini mainanku. Kalian pilih saja untuk jadi alat sulap. Kenapa mainan seperti ini bisa dipakai untuk sulap? Tuan Hisuji yang bilang begitu. Ah, benar. Karena ada cahaya ajaib terpantu ke ruangan ini yang menyenari kotak mainan Tuan Muda. Jadi semua mainan itu memiliki kekuatan sulap. Penjelasannya membingungkan, ya. Ah, sayang sekali harusku beritahu pada kalian. Menurut buku sulap, sudah turun-temurun, sulap di sini hanya bisa digunakan oleh anak yang tinggal di ruangan ini, yaitu Tuan Muda Pontaro. Ah, padahal kami datang karena mengira kami juga bisa sulap. Harusnya kalian juga bisa. Iya, benar. Kami juga ada di ruangan ini, kan, sekarang. Kami bisa menggunakan sulap, walau tidak sehebat Pontaro. Niki, bukannya kamu tadi bilang tidak percaya. Kalau percaya, kamu bisa melakukannya. Benar juga, Tuan Hisuji. Aku pilih yang ini. Aku pakai gelombong sabun untuk menyelap. Aku pakai yang ini. Aku pilih yang ini. Ini gawat. Baiklah, aku perlihatkan contohnya. Kami ingin kue yang enak-enak. Simsalabim. Tidak terjadi apa-apa. Tuan Pontaro, di ruang sebelah tiba-tiba ada banyak kue. Edek sekali. Pontaro, ini hebat. Nah, sekarang aku mau coba. Mimilin menjadi putri negeri ajaib. Sang putri cantik memiliki teman peri kecil. Peri yang seperti apa? Peri kupu-kupu. Simsalabim. Wah, lihat. Kamu hebat, Mimilin. Baiklah, berikutnya giliran Flappy. Aku ingin makan takoyaki yang banyak. Kamu baru saja makan kue, kan? Simsalabim. Masak cepat. Hehehe. 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 Tunggu. Kalau aku ingin menyulap viola ini, menjadi suara yang merdu. Simsalabim. Hehehe. Hebat. Hehehe. Sekarang aku mau menyulap benda melayang. Bagaimana caranya? Aku pernah lihat di TV semua benda yang ada di dalam ruangan melayang-layang. Aku ingin sulap yang seperti itu. Nah, ada ruangan yang cocok di sana. Hehehe. Berhenti. Bagus ketangkap. Apa? Apa ini? Tambah gawat. Mereka masuk ke ruang koleksi tuan besar. Kalau si Majiro pasti bisa melakukannya. Iya. Simsalabim. Tidak terjadi apa-apa. Hah? Lihat. Berhasil. Tapi cuma satu benda. Hah? 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 Sudah membongi kalian. Tapi, kalian tidak marah, kan? Justru sebaliknya. Tuan Hitsuji sudah berusaha keras. Apa? Berarti dari tadi semua yang terjadi di sini Tuan Hitsuji yang mengerjakannya. Kue-kue, kupu-kupu, dan takoyaki. Sampai main bola juga. Berarti Tuan Hitsuji yang bisa sulap, kan? Ternyata aku memang tidak bisa menyulap ya. Aku bermaksud menghibur Tuan Pontaro, tapi justru sebaiknya aku membuat kecewa. Menghibur? Apa Pontaro sedang sedih? Kakekku mau datang hari ini setelah bertahun-tahun tidak berkunjung. Aku benar-benar sudah tidak sabar. Oh, karena pekerjaan Tuan besar jadi bata pulang. Begitu ya. Pontaro, kamu harus semangat. Terima kasih, teman-teman. Berkat kalian bermain di sini, aku tidak kesepian lagi. Selain itu, aku memang tidak bisa menjadi penyulap sungguhan. Tapi aku menikmati bermain sebagai penyulap. Ya, kami juga menikmatinya. Hahaha, Tuan Pontaro, anak-anak. Aku tahu. Ayo kita menyulap supaya kakek Pontaro segera datang ke rumah ini. Setuju. Ayo kita lakukan bersama. Siap-siap. Siap-siap. Memang tidak bisa membuat kakek langsung datang sih ya. Hah, itu. Hahaha, kakek datang sekarang. Inilah sulap yang sebenarnya. Kita bisa menyulap. Ini berkat tulap teman-temanku. Hahaha. 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 Klik tombol subscribe dan like videonya ya. Also, kita akan menerima kasih. Hahaha, kita akan menerima kasih.